jadi ini kita sekarang posisinya di log jadi ini adalah kota kecil dulunya itu imigran dari China banyak singgah di lokasi ini daerahnya itu terkenal dengan petani buah pir dan aku ini posisinya persis di depan kebunnya buah pir ini dia kita menuju ke kebun buah pir nah ini kebetulan petaninya lagi mengiram ya mengiram jadi ini buah pirnya itu adalah untuk komoditi ekspor jadi sepanjang itu adalah buah pir kebunnya buah pir tapi ini belum matang banyak banget kebun buah pir guys wow besar banget coba aku rasain satu ya yang ini coba cari yang agak lebih besar Lucy oh Lucy senang yeay tickebel kita cari yang agak lebih besar buahnya wow sampai berjatuhan jadi ini kita tidak sengaja tadinya mau hiking tapi ternyata memang karena daerahnya itu terkenal dengan petani buah pir dan tanpa sengaja kita menemukan daerah ini tadi aku udah tanya dengan salah satu orang lokal kalau kita mau merasakannya mereka bilang gak apa-apa asal jangan dibawa pulang maksudnya gak usah dibawa sampai banyak-banyak gitu kalau mau merasakan gak masalah wow look at this lihat ini aku mau coba yang ini coba satu manis enak banget yang udah berubah warnanya sedikit agak merahan seperti ini kemungkinan udah lebih rasanya udah lebih enak daripada yang masih warna hijau jadi sepanjang ini adalah perkebunan buah pir dan daerah lok ini seperti kota kecil begitu banyak tapi memang terkenal dengan petani buah pir manis sweet oh so they sell this for export sell them to the supermarket or they make juice out of it hmm oke di jual ke supermarket atau dibuatin juice hmm yum nah ini dia bentuk kota kecilnya dulu kala itu ini kebanyakan imigran dari Cina itu datang dan mereka berdomesili di daerah sini dan sekarang gedung-gedungnya sudah gak difungsikan lagi seperti sebelumnya tapi tetap dipelihara keberadaannya jadi mungkin dulunya itu tuh ada grocery atau toko untuk keperluan sehari-hari tapi sekarang gak ada lagi dan beberapa bangunan itu di ubah fungsinya ada menjadi museum ada menjadi bar seperti yang kita tadi barusan datang seperti yang baru kita kunjungin ini ada bar itu kelihatan bangunannya sudah tua banget tapi tetap di tidak dihancurkan keberadaannya masih di situ jadi memang namanya Lock Lock Tainatau ya ya jadi buah pir itu memang sudah dari dahulu kalah terkenalnya di sini first farmer atau petani pertama jadi memang sudah lama banget ternyata buah pir ada di sini jadi ini dia museum sejarahnya dan story dulu oh iya iya after i come back the old wood burning what is it to make noodles oh my god you're right yeah to make the noodles yeah this is for meat grinder yeah we have one it's not the heat grinder but it's for casing it's for making sausage noodle Michael ini bukan untuk membuat sausage Hey, this is your game, isn't it? It is, but... The Italians first came up with it. I don't know if you can blame them. That's it, don't touch. Oh, yeah, honey, don't touch. Papa has one from the 1960s. You know how to work these saws? You need two people. Oh, the back and forth saw. It's a branding, baby. We put the wheat in here. Oh, tofu maker. Yeah, branding the soy. Soy bean, sorry. Soi bean, jadi ini mesin penggilingnya ke the line. Electric motor spins it. Tofu atau tahu, we call tahu tofu. Oh, pembuat mesin tahu. Ada tahu, 19, 15. In lock, jadi memang udah lama banget ini. Kota kecil ini. Jadi ini untuk menggiling ke the line. You see here? My grandmother brought it back from the Tolkien. Yeah, see here, right? Yeah. Big, big fire there. Yeah. I was thinking about also. Jadi ini kata suami, dulunya ini restoran. Tapi udah ganti fungsi, jadi nggak ada lagi restorannya. Iya. I think this kitchen is how you use it. I think this kitchen is how you use it. Wow. Jadi memang keberadaannya kebun buah pir itu udah lama banget. Dan memang yang pertama kali dibudidayakan di kota Lok. Sampai ada dokumentasinya. Keren banget. Keren banget. Buah pir? Wow. Wow. Ini posisinya 30 menit dari posisi rumah. Ini buah pir lagi. 30 menit dari rumah kita lah, honey. Buah pir. Mungkin 40. Oh, 40 menit. Aku nggak tahu. Piri yang berbeda. Piri yang berbeda. Iya. Jenis pir yang lain. Wow. Mungkin. Yum. Aku suka buah, honey. Aku bilang sama suami aku suka buah. Buah-buahan. Oke. Sudah dulu ya. Banyak banget soalnya ladangnya. Wow. Sudah dulu ya guys. Aduh. Aduh. Banyak banget. Aduh. Nanti nggak habis-habis. Bye. Oke. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe.